ya oke bangda assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama saya di kandika vlog salam berterahkan dari kisaran asan sumatera utara nah sekarang kita ada di kandang kambing ini kita lihat kambingnya ternyata sudah beranak yang kemarin masih amil tua sekarang sudah beranak kan kawan nah jadi ini tuh ceritanya kemarin tuh ada pembeli yang mau datang kemari ingin membeli yang kambing bunting jadi saya arahkan yang ini sih sebenernya cuman dia kurang yakin bunting karena memang kalau kambing ini ada yang jenisnya itu dia itu ketika sudah lahir anaknya baru turun susunya ada juga yang jenis dia itu belum lahir tapi kantongnya sudah melorot sekali dan sudah membesar nah jadi ini jenis salah satu kambing yang tunggu lahir keluar anaknya baru dia turun susunya tadinya kayak pentil-pentil kayak gini gak ada susunya dan alhamdulillah sekarang sudah lahiran lah ini sengaja anaknya kita taruh dalam keranjang karena memang takut nanti kecepet di lantai ini terus kakinya bisa-bisa patah apalagi kalau nanti terpijak-pijak sama ini kawannya karena kawan-kawannya disini kan apa kan lari-lari kadangkan jadi kan kawan disini tuh kalau kambing ini kita prioritaskan ya karena memang suatu kegembiran kalau dia itu lahir itu ada kawan saya yang baru datang ini kawan yang ingin beternak kabari aja ya ada domba gundul-gundul dan ini sudah kita pangkasi ada domba jenis-jenis lokalan ada merino ada texel dan ada berbados juga disana disana ada apa namanya jenis cross-cross oke kan mungkin kayak gitu aja lah kan kawannya mana bro nah ini masuk saya itu tau nah ini kawan peternak salah satu peternak juga jadi dia datang dari mana kau kambing nih ya kambing udah beranak nih tua di rumah lah nah jadi kan kawan itu susunya juga bisa diperas ya siapa-siapa kan kawan yang perlu untuk susunya kita juga ada jual susunya tapi kalau kawan-kawan beli indukan yang sudah lahiran gini kawan-kawan juga bisa produksi susunya jadi dua kali keuntungan dapet anaknya dapet susunya juga nah mungkin kayak gitulah kalau untuk pakannya sama ya kan kawan ini ada solid disiram pake bungkil kayak gitu aja nanti selebihnya pake rumput kalau misalnya tahan ngasih hijauan hijauan aja gak salah itu nah tadi masuk saya kalau dianya anaknya kecil-kecil seperti ini dia bagus di kandang yang seperti ini kan kawan jadi dia tidak kecepit nah seperti ini harusnya diletak di seperti ini nah seperti itu cuman karena memang ini musim hujan memang cukup tinggi akhir-akhir nih apalagi satu harian-satu harian kalau anak terlalu kecil kita letak sini agak kasian sebab ini kemarin tendanya ada sekarang tapi koyak ini memang kambing-kambing ini suka apa dia suka menjahili sehingga sampai koyak seperti ini tinggal yang disana lah itu ada tapi disana deket pohon agak-agak ngeri jadi kita tetapkan di kandang ini aja dulu dan yang disini pun sudah agak-agak besar nah kalau sudah besar seperti ini dia tidak akan takut kecepit lagi ya kan kawan karena kakinya sudah mulai membesar dan lubangnya itu sudah tidak masuk kaki lagi ini untuk jantannya yang ini dia kan kawan nah ini jantannya ini ada kambing jumbo ini jenisnya sebenarnya jawa randu cuma dia lebih ke PE dia oke baiklah kawan-kawan mungkin segitu aja vlognya semoga kawan-kawan bisa melihat ini dan bisa apa ya menjadikan referensi untuk beternak apakah mau beternak kambing, domba ataupun lembu bisa dicontohkan dengan melihat ini ya oke baik kawan-kawan saya di kandika vlog salam dari kisaran asal Sumatera Utara jangan lupa dikabari kalau mau cari domba kambing kita tersedia kalau mau cari pejantan kita ada kalau mau cari yang betina-betina pun kita ada anak-anak ada ya insyaallah lengkap lah apa yang kawan-kawan cari kita akan menyediakan oke kan kawan segitu aja saya di kandika vlog assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh